Tapi kalau aku sih lebih cocoknya aku campurkan ke dalam sayur-sayuran aku ya Terutama kalau aku lagi masak sayur bening Dan paling seringnya nih biasanya aku masak sayur bening itu adalah ada Layem, kemudian daun kemangi, kemudian aku tambahkan wortel sama timun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali di channel aku Adeva dan Bunda Gimana kabarnya nih semoga semuanya sehat selalu ya Senang sekali aku kembali hadir menyapa kalian Kalau yang udah bertanya tadi aku habis balasin komentar-komentar kalian Makanya muncullah ide aku untuk membuat video karena banyak banget yang nanya ya Terkait sayur-sayuran sebenarnya udah aku share ya Jadi banyak banget jenis sayuran yang aman untuk kita dan juga yang kurang tepat buat kita Jadi sayur-sayuran yang aman sebenarnya banyak ya termasuk bayam, wortel, kemudian kentang juga aman ya Tapi perhatikan cara mengolahnya kacang panjang, buncis itu aman sama aku sih pada saat itu Dan sayur-sayuran yang kurang aman itu adalah ya Atau yang perlu diwaspadai atau dihindari seperti kol ya Kemudian sawi putih, toge itu adalah sayur-sayuran yang harus kita hindari dulu Kemudian daun, apa sih namanya, daun ubi, daun singkong dikurangi Karena itu bisa memicu juga Apalagi kalau misalnya kita kunyanya itu nggak halus Itu bisa memicu karena susah dicarnak Kemudian kangkung, kangkung juga sih kalau sekali-sekali boleh tapi harus dikunyah halus ya Jadi banyak sebenarnya sayur-sayuran yang cocok Tapi boleh kalian cobain dulu kira-kira cocok nggak sih Caranya gimana bun, ambil beberapa sayur-sayuran dulu Kemudian kalian cobain, kalau misalnya nggak cocok dihindari Tapi kalau misalnya cocok boleh dilanjut tapi jangan banyak-banyak juga Dan pastikan harus dikunyah halus ya Sampai halus biasanya kukunyahnya 21-30 kali agar mudah dicarnak Jadi udah air banget baru ditelan ya Itu kata dokter aku Oke, di video kali ini aku bakal jawab Bun, boleh nggak sih kita makan daun kemangi? Jadi ini sebenarnya pertanyaan dari kemarin-kemarin udah aku simpan Dan ternyata baru aku buka handphone tadi di catatan aku Ini adalah PR aku ya Yang tertinggal Bun, boleh nggak sih kita makan daun kemangi? Dan setelah aku pikir-pikir memang belum ada video daun kemangi Jadi daun kemangi ini adalah aman Dan daun kemangi ini banyak banget manfaatnya ya Bagus untuk jantung, jadi bisa mencegah penyakit jantung Bagus untuk meningkatkan imun ya Bagus juga untuk merawat kewanitaan bagi perempuannya Kemudian bisa mencegah kanker dan juga bagus untuk asam lambung ya Bagus untuk gert Karena ada kandungan yang bisa menekan naik asam lambung yang terdapat dalam daun kemangi ini Kok bisa bun, caranya seperti apa? Jadi daun kemangi ini biasanya kita jadikan lalapan ya Bisa juga misalnya buat teman pepes Pepes ikan, pepes ayam, pepes tahu Itu sebenarnya amannya bagus Tapi sekali lagi tergantung cara mengolahnya Biasanya kan kemangi juga dipakaiin ke dalam sambal Sambal tomat, diris-iris tarlu Ditambahkan daun kemangi mentah Kalau itu sih menurut aku kita kurangi dulu atau hindari dulu Karena kalau misalnya yang udah ada tomat, yang udah ada cabai Itu kurang aman buat kita ya Bisa memicu naiknya asam lambung kita Nah ternyata daun kemangi ini juga menurut penelitian Bisa menyembuhkan gert Bisa menekan asam lambung, bisa menekan gas yang ada di perut Caranya seperti apapun Menurut pengalaman beberapa orang dan juga menurut penelitian Caranya itu adalah direbus Direbus, aku belum pernah coba Tapi kalau pengalaman pribadi aku nih Biasanya aku itu masukkan ke dalam sayur-sayuran Aku belum pernah contohin ke kalian Aku belum pernah buat sayur kemangi Jadi, aku itu biasanya beli daun katu Kelor atau bayam Kemudian aku masak Masak, kemudian sayuran aku itu aku campurkan dengan daun kemangi Itu aman Daun kemangi ini kan bisa dimakan mentah Kalau pejongan asam lambung boleh nggak? Kalau aku sih boleh Tapi dikunyah halus ya Dan jangan kebanyakan Takutnya nanti ada irritasi Karena kita tuh kalau makan yang mentah-mentah Sensitif juga sama lambung kita Jadi kalau bisa Aku itu biasanya Aku sayur ya Kadang aku masak ikan Ikan palumara Atau ikan dikuningin Aku tambahkan daun kemangi sebanyak-banyaknya Itu aman buat kita Kemudian yang paling sering juga Dan yang membuat aku selera makan Adalah Aku ambil sayur Terutama kalau misalnya kita lagi masak sayur bayam Atau kelor Ataupun daun katuk Bisa disempurkan ke dalam sayur Jadi untuk si kemanginya ini Kita sayur juga bersama dengan daun kelor Ataupun katuk Ataupun bayam Di sayur Jadi itu wangi banget Kalian boleh coba Dan itu enak bisa menambah nafsu makan juga Karena daun kemangi ini bagus untuk lambung Bagus untuk pencernaan Dan juga bisa menangkal Radikal bebas Jadi bisa menjaga imunitas juga ya Tapi kalau misalnya kalian mau terapi Daun kemangi boleh Caranya seperti apa Jadi ambil kemangi secukupnya aja Kemudian masukkan ke dalam pada atau ke panci Kemudian setelah itu tambahkan 3 gelas air Setelah itu direbus Direbus sekitar 10-15 menit Lalu diambil airnya diminum Tapi biasanya sih dikonsumsinya setelah makan Kalian boleh coba Kalau misalnya cocok boleh dilanjut Tapi kalau misalnya nggak cocok Boleh dihindari Tapi kalau aku sih lebih cocoknya Aku campurkan ke dalam sayur-sayuran aku ya Terutama kalau aku lagi masak sayur bening Dan paling seringnya Biasanya aku masak sayur bening itu adalah Ada bayam Kemudian daun kemangi Kemudian aku tambahkan Wortel sama timun Itu enak banget Kemudian untuk ikannya itu adalah Ikan biasanya dipanggang Tahu tempenya juga bisa direbus Kalau mau makan goreng-gorengan Jadi goreng-gorengan itu Sebenarnya bisa kita hindari Tapi bukan haram banget ya Temen-temen ya Boleh sekali-sekali Ambil minyaknya Minyak jagung boleh Minyak kedelai boleh Minyak bijet boleh Minyak kedelai boleh Minyak sawit juga boleh Tapi jangan banyak-banyak Dan pastikan minyaknya itu minyak baru Jangan minyak jelantah Jadi minyak baru aja Kemudian disaring ya Pada saat setelah digoreng Dia langsung dimakan Biasanya nih aku kasih tisu dulu Tisu beberapa tisu Aku beras dulu Biasanya baru aku makan Aku sih kayak gitu Kemudian dikunyah halus Yang jelasnya jangan banyak-banyak ya Jadi untuk daun kemangi Sudah ada jawabannya ya Boleh temen-temen Tidak usah takut Jadi boleh dicoba di rumah Selain daun kemangi Daun kelor Itu aman banget Bagus untuk lambung Kemudian daun katuk Juga bagus untuk lambung Jadi yang perlu kita hindari itu Adalah hanya kol Kemudian selain itu juga Daun ubi Itu juga kurang aman Buat aku ya Pada saat itu Karena aku pernah buat sendiri Dan aku sensasinya muncul lagi-muncul lagi Makanya aku menghindari Yang namanya daun ubi Kalau singkong direbus Tapi jangan dikasih santan Aku masih aman ya Tapi kalau misalnya Kalian mau masak dengan santan-santanan Kalau bisa dihindari dulu ya Jadi seperti itu ya temen-temen Untuk terkait daun kemangi Dan terkait sayuran Saran aku kalian boleh coba Semua jenis sayuran ya Sayuran hijau Tapi caranya ambil sedikit dulu Kalau misalnya cocok boleh dilanjut Kalau nggak cocok dihindari ya Oke ya Semoga bermanfaat Dan juga semoga menjawab pertanyaan kalian Terkait daun kemangi Boleh dan sangat aman Untuk lambung Bisa juga dilakukan Terapi Untuk Kejuang asam lambung ya Karena untuk menerterankan Asam lambung juga Atau untuk Menekan naiknya asam lambung ya Oke ya Semoga bermanfaat Video kali ini Dan juga menjawab Pertanyaan kalian Terima kasih yang selalu setia Menonton video-video aku Dan yang udah bertanya Buat kalian selanjutnya Yang ingin Review selanjutnya Aku bahas apa lagi Boleh komen di bawah ini ya Jangan lupa untuk terus dukung Channel aku Adeva dan Bunda Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video-video aku selanjutnya Bye Bye